Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah taula syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa salli mabarika la nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'dah Saudaraku muslimin muslimat rahimakmullah Mari pada kesempatan di malam hari ini Kita banjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita Termasuk nikmat iman, islam, dan kesempatan Sehingga kita di malam hari ini bisa bermuajah Bertatap muka dalam rangka tolapul ilmi Dan keadaan sehat wal afiat Amin Salawat berita salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Karena beliulah telah memberikan bimbingan pendidikan kepada kita Sehingga sampai detik ini malam hari ini Kita masih merasakan ajaran-ajaran islam yang sesungguhnya Dan atas amal soleh hadirin sekalian Tidak lupa kami ucapkan Alhamdulillah Jazakumullahu khairan khasiroh Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak Amin Saudara kemuslimin Muslimat rohimakumullah Mari kita lanjutkan kembali Kajian tafsir surat Al-Baqarah Ayat 125 Ayat 125 A'udhu binlahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim وإسماعيل أن طهر بيدي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإن قول إبراهيم رب جعل هذا بنتا آمنا رب جعل هذا بلدا آمنا ورجق أنه من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم اتعوه قليلا ثم أتره إلى عذاب النار وَبِئْسَ الْمَسِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِدْدًا 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 جَعَلْنَا كَمِي جَدِكَنْ مَسُقْنَا كَمِي أَوْلَهُ أَلْبَيْتَ رُمَهُ yang dimaksud adalah Ka'bah مَفَبَدًا مَفَبَدًا وَإِدْدًا 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 Nabi Ibrahim Kali Ismail Waktu itu Ancik Makong Ibrahimah Nabi Ibrahim Tempat sholat Dan kami Memerintahkan Ila Ibrahimah Kepada Nabi Ibrahim Wa Ismailah dan Nabi Ismail Antohiro Agar mensucikan Agar membersihkan Baytia rumahku Yang dimaksud adalah Kaabah Lita'i vina Untuk orang-orang yang tawaf Wal'a'i vina Dan orang-orang yang itikaf Warruka'i dan orang-orang yang ruku As-sujud Orang-orang yang sujud Jadi pada ayat ini Setelah Allah memerintahkan Atau memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim Beberapa kalimat Yang isinya adalah Perintah dan larangan Dan semuanya itu Diselesaikan oleh Nabi Ibrahim Dengan sempurna Fa'atam ma'hunna Jadi menunaikan Dengan sempurna Sekali Tanpa tertinggal Tidak ada Yang dihianati Tidak ada Yang didurhakai Jadi Nabi Ibrahim itu Seorang Nabi Seorang Rasul Yang sangat lurus Yang sangat hanif Bukan golongan Orang-orang yang musrik Itu Nabi Ibrahim Maka janji Allah Setelah memenuhi semuanya Maka Nabi Ibrahim Dijadikan imamah Seorang pemimpin Seorang pemuka Pemuka agama Pemuka masyarakat Yang mampu memberikan Solusi atau penyelesaian Setilap masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Dengan ilmu yang dimiliki Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Kepada Nabi Ibrahim Selain itu Nabi Ibrahim Berdoa kepada Allah Agar keturunannya Juga dijadikan Seorang Rasul Juga seorang pemimpin Tapi kata Allah Ada pengecualian Ya Yaitu siapa Al-Dolimin Untuk orang-orang yang dolim Maka janji Allah Tidak berlaku Sesungguhnya Orang yang diberi Kepemimpinan Itu sebenarnya Adalah orang-orang Yang beriman Setelah itu Wa'inja'alna al-baidah Maka Ketika kami Jadikan al-baidah Yaitu rumah Maksudnya Ka'bah Masa batal Tempat berkumpul Limnasi bagi manusia Wa'amna Dan tempat yang Aman Pada saat Setelah Yaitu Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Itu diperintahkan Untuk membangun Yaitu Ka'bah Sebenarnya Ka'bah Sebenarnya Ka'bah itu Sudah dibangun Oleh Allah Semenjak Dahulu Cuman Para ulama Para mufasirin Ini berbeda pendapat Apakah yang Membangun Yang mengawali Ka'bah pertama Itu Apakah Nabi Adam Ataukah Nabi yang lain Maka tidak diketemukan Pada saat Nabi Ibrahim Itu Sebenarnya Tinggal Meninggikan Pondasinya Sudah Ada Jadi Pondasinya Sudah ada Sebenarnya Ka'bah Itu Sudah Dan termasuk Qiblat Yang dibangun Oleh Allah Yang paling awal Untuk Manusia Yang kedua Adalah Baitul Magdis Yang ada Di Palestine Yang dianggap Itu adalah Warisan Dari orang-orang Yahudi Itu Baitul Magdis Baitul Magdis Itu Dibangun Insyaallah Pada Zamannya Nabi Sulaiman Pada Zamannya Nabi Sulaiman Itu Dibangun Yang pertama Kali Menghabiskan Waktu Selama Tujuh Tahun Untuk Membangun Baitul Magdis Nah Ketika Ka'bah Itu Dijanjikan Oleh Allah Sebagai Tempat Berkumpulnya Manusia Ya Lah pada saat itu Kan Nabi Ibrahim Bingung Kayak apa Untuk Mengumumkan Pada saat itu Yang mana Pada zaman Itu Belum Atau Bukan Sebagaimana Zaman Sekarang Sekarang Kalau Zaman Sekarang Kan Enak Jenengan Misalnya Jenengan Mengumumkan Sesuatu Begitu Diumumkan Di Medsos Bahkan Seluruh Dunia Sudah Tau Makanya Hati-hati Hati-hati Media Sekarang Media Sekarang Itu Harus Berhati-hati Karena Setiap Apa Yang kita Ucapkan Kita Perbuat Yang kita Wujudkan Dalam Bentuk Sebuah Informasi Itu Selamanya Tidak Akan Hilang Tidak Akan Hilang Itu Bisa Dicari Nanti Makanya Suatu Saat Nanti Akan Diketemukan Informasi Orang-orang Terdahulu Misalnya Zaman Kita Akan Diketemukan 200 Tahun Yang akan Datang 1000 Tahun Yang akan Datang Akan Diketemukan Oh Ternyata Orang Dulu Itu Kebiasanya Begini Begini Tidak Bisa Hilang Ya Dan Semua Informasi Akan Disimpan Kalau Sekarang Itu Adalah Istilahnya Dilangit Itu Nanti Akan Diketemukan Itu Kan Enak Tapi Pada Zamannya Nabi Ibrahim Untuk Mengumumkan Bahwa Kaabah Itu Menjadi Tempat Tiblat Manusia Dan Setiap Manusia Itu Bergumpul Di Sana Untuk Berhaji Itu Bagaimana Ya Maka Kata Allah Tidak Usah Pusing Karena Itu Nanti Yang Ngumumkan Adalah Allah Nah Pada Saat Itu Nabi Ibrahim Berdoa Kepada Allah Ya Allah Jadikanlah Kaabah Kaabah Atau Rumah Ini Setiap Manusia Itu Akan Merindukan Setiap Manusia Akan Merindu Merindukan Dengan Kaabah Dan Itu Kan Jadi Kenyata Kenyataan Sekarang Setiap Umat Islam Setiap Orang-orang Yang Beriman Mesti Merindukan Yang Namanya Datang Ke Kaabah Itu Pertama Karena Memang Allah Menjadikan Yang Demikian Setiap Orang Beriman Hatinya Itu Mesti Menggandrumi Menyukai Mencintai Terhadap Kaabah Selain Itu Itu Juga Termasuk Doanya Nabi Ibrahim Ibrahim Sampai Sekarang Menjadi Kenyataan Bahkan Sekarang Itu Sampai Kuotanya Jumlahnya Itu Sampai Dibatas Batasi Jenengan Kalau Sekarang Misalnya Daftar Haji Berapa Tahun 30 Maka Jenengan Laksaker Daftar Cili TK Daftar Daftar Umur Telung Poloh Tahun Haji Repot Kan Lepas Duwini Niku Umur Seket Tahun Ditambah Telung Poloh Tahun Tahun Loh Kira-kira Ukurannya Umat Kanjeng Nabi Ini Loh Nabi Loh Loh Jangan Sing Langsung Niku Enten Paketan Langsung Berapa Bulan Niku Katanya 400 Eh Ada yang Duara 200 Niku Jenengan Ngabot Ngaboti Lepas Duit Duit Samontan Boten Nopo Nopo Lelik Duit Nah Sekarang Niku Yang penting Yang penting Niat Kita Kita Niat Kalau memang Itu ya Niat Kepingin Yaitu Haji Kita Ikhtiar Dalam Arti Ikhtiar Ya Jelas Untuk Mencari Apa Yang Yaitu Sang Ini kan Ngoten Nah Ikhtiar Soal Nanti Bisa Atau Tidak Itu Urusan Allah Yang penting Sudah Niat Ya Umpama Jenengan Sekarang Punya Untuk Daftar Silahkan Boten Nopo Nopo Nggak Usah Menghitung Kira-kira Umurku Gantek Boten Usah Ya Kita Daftar Saja Kalau memang Allah Menghendaki Maka Kita Akan Diberangkat Berangkatkan Kalau Kita Tidak Dikendaki Oleh Allah Datang Kekabah Kemekah Niat Kita Itu Seandainya Kita Meninggal Maka Sama Dengan Kita Itu Sudah Berhaji Yang Penting Niat Niatnya Dan Tandanya Kalau Orang Itu Dipanggil Berarti Sudah Dilebihkan Harta Hartanya Untuk Anaknya Untuk Pendidikannya Untuk Makannya Kok Sudah Lebih Berarti Tandanya Sudah Dipanggil Allah Untuk Berangkat H Haji Dan Berangkat Haji Itu Seumur Hidup Kewajibannya Cuman Satu Kali Mek Pisan Tok Makanya Ngabun Menawi Jenengan Niki Kok Dwi Ini Kakean Dwi Kakek Kakean Niki Mboten Usah Haji Malih Mending Jenengan Paring Akan Mungkin Dambal Jariah Termajin Atau Mungkin Tidamal Anak Yatim Yang Membutuh Membutuhkan Niku Lebih Bermanfaat Daripada Kita Haji Kembal Kembali Itu Ngan Nopo Lek Haji Itu Pahalanya Hanya Sekali Itu Hanya Sekali Tapi Lek Jenengan Jariah Karena Sudah Haji Pertama Wajib Kok Keduanya Mau Haji Lagi Mboten Usah Mending Diberikan Pada Orang Orang Yang Membutuhkan Atau Dijariahkan Ke Masjid Kesekolahan Atau Ke Lembaga Lembaga Islam Yang Yang Lain Karena Ketika Jariah Itu Pahalanya Akan Mengalir Jadi Lek Hitung Hitungan Pahala Masih Banyak Pahala Jariah Daripada Apa Yaitu Ibadah Haji Yang Kedua Kedua Emang Emang Umroh Setelah Itu Kita Berikan Pada Orang Orang Yang Membutuh Membutuhkan Masih Banyak Yang Membutuhkan Orang Orang Biasa Ini Karena Memenuhi Hasrat Sendiri Kepingin Haji Sampai Beng Bitu Umpam Ini Enten Enten Saking Kakean Duit Kepingin Haji Beng Beng Bitu Setiap Haji Mesti Ikut Setiap Haji Mesti Ikut Ini Lek Cero Kulon Koyok Ragus Mokyo Kancanya Dime Kesempat Kesempatan Pun Budar Dewi Semesta Mereka Mending Dinepah Gunakan Untuk Yang Yang Lain Ini Lebih Bermanfaat Jadi Kewajiban Haji Seumur Hidup Hanya Sekali Setelah Itu Hukumnya Sunnah Lebih Baik Digunakan Untuk Yang Lain Selain Tempat Untuk Berkumpulnya Manusia Wa Amnan Dan Tempat Yang Aman Kenapa Kaabah Itu Menjadi Tempat Yang Aman Karena Kaabah Di Sana Pertama Setiap Orang Itu Dilarang Untuk Melakukan Kekerasan Berperang Di Kaabah Di Mekah Maksudnya Di Kaabah Itu Yaitu Tanah Haram Itu Dikharamkan Dan Pada Saat Itu Walaupun Dia Itu Seorang Yang Kufur Kepada Allah Dia Tidak Berani Sama Sekali Untuk Mengadakan Peperangan Di Kaabah Makanya Orang Yang Datang Kesana Misalnya Pasti Uper Uper Tate Nanggone Kaabah Atau Nanggone Mekah Aman Disana Selama Disana Tetap Aman Itu Jaminan Dari Allah Dan Kaabah Itu Sangat Dihormati Baik Orang Yang Musrik Ataupun Orang Mu'min Sangat Dimuliakan T Makanya Wa Aman Tempat Yang Aman Wattah Hidu Dan Jinjadikan Lah Mimakomi Dari Makom Makom Dan Makam Benten Kalau Makam Iku Kubur Kuburan Kalau Makom Dia Mengatakan Tempat Duduknya Nabi Ibrahim Atau Tempat Yang Dijadikan Untuk Membangun Kaabah Pada Saat Itu Itu Makom Makom Ibrahim Musolan Tempat Solat Nah Itu Kalau Di Dalam Asbab Nujul Itu Pada Saat Itu Umar Bin Khattab Itu Pernah Usul Kepada Nabi Ya Rasulullah Atau Tuan Rasulullah Bukankah Hendaknya Makom Ibrahim Itu Dijadikan Tempat Tempat Solat Pada Saat Itu Usul Nah Setelah Usulnya Umar Bin Khattab Maka Pada Saat Itu Turunlah Ayat Ini Wattah Itu Mim Makomi Ibrahim Musola Jadi Jadi Nabi Itu Tidak Bisa Menjawab Ketika Ada Sebuah Pertanyaan Tanpa Adanya Wah Wahyu Di Dalam Ibadah Menentukan Tempat Ibadah Itu Juga Menunggu Wahyu Dari Allah Oleh Karena Itu Kadang-kadang Ketika Rasulullah Itu Ditanya Satu Pertanyaan Kok Nabi Ini Tidak Bisa Jawab Biasanya Nabi Itu Melihat Ke Atas Langit Dengan Harapan Pada Saat Itu Allah Memberikan Jawab Jawaban Yaitu Diturun Yaitu Wahyu Kayak Ini Ketika Umar Bin Khotob Pusul Bahwa Makom Ibrahim Ini Dijadikan Tempat Sholat Maka Allah Menurunkan Ayat Wattah Hidhu Mim Makomi Ibrahim Musola Maka Setelah Turun Ayat Ini Baru Nabi Itu Mengia Mengiakan Makanya Yang dikatakan Di dalam Al-Quran Setiap Apa Yang dilakukan Oleh Nabi Oleh Rasul Itu Adalah Wah Wahyu Tidak ada Yang Royu Tidak ada Yang Angan-angan Sendiri Semuanya Adalah Datangnya Dari Allah Termasuk Makom Ibrahim Yang pada Saat Itu Ditempat Atau Dijadikan Tempat Sholat Ini Sholat Sunat Tawaf Ya Lah pada Saat Itu Makom Ibrahim Pertama Kali Itu Berada Di Sebelah Kanan Tempat Masuk Atau Pintu Masuk Ke Ka'bah Sangat Dekat Sekali Sangat Dekat Sekali Dengan Pintunya Cukup Dekat Sehingga Ketika Ada Orang Yang Tawaf Ini Sangat Mengganggu Nyandungi Lah Ibaratnya Ngotong Nyandung Nyandungi Akhirnya Oleh Umar Bin Khotob Pada Zaman Umar Bin Khotob Kekholifan Umar Bin Khotob Pada Saat Itu Diunturkan Sedikit Agar Ketika Ada Orang Yang Tawaf Itu Tidak Sampai Nyandungi Atau Mengganggu Maka Pada Saat Tidak Ada Sahabat Yang Menentang Diperbolehkan Awal Mulanya Karena Batu Itu Sebagai Tempat Duduk Juga Sebagai Tempat Berbijak Untuk Membangun Membangun Yang Namanya Tempok Dinding Ka'bah Itu Itu Kan Berganti Ganti Sampai Selesai Setelah Itu Diletakkanlah Pertama Kali Didekat Pintu Masuk Ka'bah Dan Bagian Kanan Pada Zaman Rasulullah Tetap Di situ Tetap Di situ Akhirnya Berkembang Berkembang Karena Banyak Manusia Yang Datang Ke Ka'bah Untuk Melakukan Haji Dan Tentu Melakukan Tawaf Akhirnya Mengganggu Makom Ibrahim Akhirnya Diundurkan Sedikit Nah Setelah Diundurkan Maka Tidak ada Halangan Nah Setelah Berkembang Lagi Berkembang Lagi Semakin Banyak Semakin Banyak Maka Diundurlah Lagi Dan Ini Ibaratnya Itu Niru Pada Jamannya Um Umar Mungkin Yang jenengan Yang pernah Haji Saya tidak Tahu Berapa Jaraknya Makom Ibrahim Dan Kak Ka'bah Sekarang kan Agak Jauh Agak Jauh Kenapa Supaya Tidak Menghalangi Orang Ketika Tawaf Seandainya Pada Zaman Umar Karena Sekarang Manusianya Sudah Banyak Sekali Sekali Datang Ke Ka'bah Sekarang Berapa Ribu Orang Berapa Juta Orang Sekarang Itu Kalau Tidak Diunturkan Maka Nanti Akan Mengganggu Maka Diunturkan Dan Itu Tidak Apa-apa Yang Jadi Patokannya Adalah Yang Penting Makomnya Ibrahim Itu Tetap Ada Bukan Tempatnya Tapi Makomnya Makomnya Itu Tetap Ada Dan Sekarang Setiap Orang Yang Haji Kesana Itu Kan Disunahkan Untuk Sholat Dua Rekaat Didekat Atau Dimakom Nabi Ibrahim Ibrahim Ini Yang Pernah Haji Yang Pernah Umrah Tentu Sudah Merasakan Itu Agak Jauh Sekarang Agak Jauh Nah Itulah Wattahidu Mimakomi Ibrahim Mushallah Wahidna Dan Kami Memerintahkan Ila Ibrahim Kepada Nabi Ibrahim Wa Ismail Adan Nabi Ismail Antoh Hero Agar Membersihkan Agar Mensucikan Baidia Rumahku Yang dimaksud Antoh Hero Ini bukan Hanya Sekedar Membersihkan Kotoran Bukan Tapi Tapi Lebih Pada Saat Itu Agar Sekitar Kaabah Itu Jangan Sampai Ada Berhala 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 Jadi Pada Nabi Pada Jamannya Nabi Ibrahim Berhala Di Sekitar Kaabah Itu Sudah Tidak Ada Karena Allah Memerintahkan Kepada Nabi Ibrahim Agar Yaitu Berhala Atau Patung Pada Saat Itu Karena Pada Jamannya Nabi Ibrahim Yang Namanya Berhala Itu Wujudnya Patung Asli Patung Dan Patung Ini Dibuat Dari Berbagai Macam Batu Juga Kayu Dan Harganya Itu Nanti Menyesuaikan Kalau Bahannya Bagus Maka Harganya Mahal Begitu Pula Batu Ketika Batu Ini Batu Yang Bagus Maka Harga Berhala Ini Semakin Mahal Kayu Aki Ngetan Nge Aki Niku Batu Bagus Niku Kan Mahal Kan Ngetan Lah Berhala Pada Saat Itu Juga Begitu Maka Pada Jaman Nabi Ibrahim Dan Ismail Allah Memerintahkan Agar Jangan Sampai Berhala Itu Berada Di Sekitar Ka Ka Ba Karena Orang-orang Musyrik Ngabunten Orang Musyrik Itu Juga Melakukan Tawaf Tapi Tawafnya Orang Musyrik Itu Ngabunten Tidak Pakai Pakai Pakaian Jadi Tidak Pakai 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 Itu Tawafnya Orang-orang Mos Musyrik Terus Lagi Dengan Apa Istilah Orang Sekarang Itu Anil Niku Nopo Semrap Anil Lek Tiang Siyan Ngundang Angin Niku Kan Karo Anil Kertas Anil Tambah Teng Dengan Bersiul Lah Orang-orang Musyrik Juga Begitu Ya Tapi Tidak Sebagaimana Yaitu Yang Diajarkan Oleh Allah Padahal Semenjak Nabi Ibrahim Yang Namanya Yaitu Apa Istilahnya Itu Aturan Khaji Tawaf Itu Sudah Ditentu Ditentukan Apa Yang Dibaca Sudah Ditentu Tentukan Tapi Orang-orang Musyrik Tidak Mau Maka Dia Mengelilingi Kaabah Pun Tidak Usah Pakai-pakaian Terlanjang Bulat Nah Itu Akhirnya Apa Dihilangkan Dan Harus Dipersihkan Yaitu Di Sekitar Kaabah Maka Dilakukan Oleh Nabi Ibrahim Ibrahim Nah Berselang Lama Berselang Lama Nabi Ibrahim Sudah Nabi Ismail Sudah Tidak Ada Akhirnya Kembali Lagi Pada Zaman Nabi Muhammad Maka Berhala Pun Masih Berada Di Sekitar Kaabah Bahkan Sekelilingnya Itu Sampai 300 Berapa Itu Berhala Itu Berada Di Sekitar Kaabah Ketika Ditanya Orang-orang Musyrik Orang Kafir Ditanya Kenapa Kamu Menyembah Berhala Dia Menjawab Saya Tidak Menyembah Berhala Saya Itu Menyembah Allah Cuman Melalui Berhala Berhala Istilahnya Itu Wasi Wasilah Lek Lek Coro Wong Jawa Iku Cek Mantep Lek Onok Wujud Niku Laman Mantep Maksud Wong Musyrik Niku Maten Lek Lek Gana Wujud Terhawak Dewiki Nyembah So Pola Itu Alasannya Padahal Di Dalam Islam Itu Tetap Jadi Allah Itu Memang Berwujud Tapi Untuk Di Dunia Kita Nggak Usah Tahu Wujudnya Allah Yang Bisa Melihat Allah Itu Adalah Dengan Matah Hati Ketika Sholah Juga Begitu Jangan Sekali Kali Membayangkan Allah Itu Begini Allah Itu Begini Nggak Boleh Karena Allah Itu Tidak Sama Dengan Makhluk Makhluknya Dan Pikiran Kita Otak Kita Itu Sangat Terbatas Jangan Membayangkan Oh Barangkali Allah Itu Begini Allah Itu Bercahaya Tidak Boleh Cukup Kita Yakini Di Dalam Hati Kita Melihat Dengan Mata Hati Kita Bahwa Allah Itu Ada Nggak Usah Dibayang Macem-macem Karena Di Dalam Quran Digambarkan Allah Itu Maha Mendengar Berarti Allah Kan Dwek Beng Paling 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 Teng Allah Paling Dwek K K Allah Maha Berbicara Kalam Allah Berarti Dwek Cang Cang Nggak Bisa Cuman Persamaan Bahasa Persamaan Bahasa Agar Mudah Untuk Dimengerti Manusia Cuman Wujudnya Sangat Jauh Berbeda Allah Dan Makhluk Makhluknya Cukup Mata Hati Kita Yang Mampu Melihat Yaitu Allah Dan Seandainya Dan Seandainya Allah Itu Memperlihatkan Manusia Semacar Di Dunia Maka Sebenarnya Manusia Itu Tidak Akan Ku Kuat Tidak Akan Kuat Untuk Melihat Yaitu Allah Nabi Musa Melihat Cahayanya Saja Itu Semaput Sampai Tidak Sadarkan Di Diri Apalagi Manusia Yang Bia Biasa Maka Cukup Nanti Ketika Kita Kembali Kepada Allah Ada Kenikmatan Yang Paling Tinggi Yaitu Ketika Kita Mampu Melihat Wajah Allah Dengan Sesungguh Sesungguh Pada Saat Seorang Hamba Melihat Wajah Allah Yang Sesungguh Dia Tidak Mau Memalingkan Sedikitpun Dari Pandangan Kepada Allah Tidak Mau Karena Begitu Indahnya Begitu Nikmatnya Ketika Melihat Wajah Allah Dan Setiap Orang Yang Berada Di Surga Itu Masjid Kepingin Ketemu Dan Melihat Wajah Wajah Allah Itu Kenikmatan Yang Tinggi Jadi Dibandingkan Dengan Surga Dan Isinya Itu Masih Nikmat Melihat Wajah Allah Masih Nikmat Melihat Wajah Allah Kayak Apa Ya Tidak Tau Artinya Apa Ketika Melihat Wajah Allah Itu Sangat Menenangkan Sangat Mengembirakan Jadi Ibaratnya Hati Semakin Ayat Tentrem Itu Lihat Lihat Gambar Lihat Gambar Nenang Dunya Niki Tentunya Lihat Cora Menung Soh Onok Wang Delak Wang Lanang Delak Wang Ayu Bojone Ayu Itu Kan Tentrem 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 Tambah Tentrem Tuh Jadi Ini Kulah Bojone Kira Kira Ganteng Kira Ayu Kira Kira Ayam Tentrem Tampah Tati Masalah Ini Ini Repot Asil Ini Delak Bojone Delak Bojone Ayu Itu Kan Ayam Asil Ini Boleh Sampai Masalah Uto Delak Bojone Ganteng Itu Ayam Tenang Gita Lah Allah Itu Kalau Saya Gambarkan Ketika Seorang Hamba Itu Melihat Itu Ayam Tentrem Tenang Menyenangkan Sampai Sampai Lek Carawang Niku Mboten Purun Oleh Dipendelengi Wajah Allah Itulah Kenikmatan Yang Terbesar Tertinggi Nanti Nanti Pada Hari Kiyama Lek Suargo Atau Surga Itu Kenikmatannya Adalah Di bawahnya Masih Di bawah Di bawah Antoh Hirau Baitia Lito Ivin Nah Dibersihkan Untuk Siapa Lito Ivin Untuk Orang-orang Yang Tawaf Tawaf Itu Mengelilingi Kaabah Berapa Kali Tujuh Kali Arahnya Berlawanan Dengan Arah Jarum Jang Berlawanan Tujuh Itu Termasuk Rukun Daripada Haji Yang kedua Walangkifin Dan orang-orang Yang Itikaf Agar Tidak Terganggu Ketika Berhala Itu Disingkirkan Dihilangkan Itu Tidak Mengganggu Bagi Orang-orang Yang Tawaf Juga Tidak Mengganggu Bagi Orang-orang Yang Itikaf Makanya Diusahakan Tempat Ibadah Masjid Itu Tidak Ada Berhala Berhala Jangan Diberi Berhala Masjid Umbamani Jangan Tempeli Foto Foto Tokoh Yang Mendirikan Masjid Potan Musah Iku Untate No Berhala Berhala Akhir Di Agung Agung Pertama Kali Ya Begitu Orang Kafir Kureh Dulu Atau Orang-orang Yahudi Pertama Hanya Gambarnya Saja Yang Ditempelkan Di Majid Yang Kedua Akhirnya Kalau Ada Orang Yang Mulia Dianggap Suci Kuburannya Dikuburkan Di Masjid Makanya Masjidnya Orang Yahudi Itu Rata-rata Para Tokohnya Itu Kuburannya Berada Di Sekitar Sekitar Masjid Nah Setelah Itu Bergembang Ditiru Oleh Umat Islam Ya Ya Ini Ini Mati Tiga Burin Mas Masjid Kau Kau Tiga Burin Mas Masjid Padahal Itu Ada Larangan Tempat Ibadah Masjid Kok Depannya Ada Kuburannya Rasulullah Itu Gimana Rasulullah Itu Itu Dulu Ka'bah Itu Tidak Sampai Kepada Makam Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad Kan Dimakamnya Dimakamkan Di Napa Nge Waktu Niku Tengene Njeru Omah Tengene Kamar Akhirnya Ada Perluas Perluasan Setelah Ada Perluasan Akhirnya Sampailah Dekat Kepada Mas Masjid Asal Usulnya Ngemboten Di Tengah Masjid Kan Itu Lain Lain Asal Onok Masjid Terung Buriti Bokeri Itu Berarti Kebiasaan Orang-orang Yang Yang Tengene La Awasannya Setiap Hari Cek Mendengar Bacaan Kur Kur Pada Saat Itu Nggak Maksudnya Perjumah Jadi Untuk Bacaan Kur Untuk Pertikir Itu Yang Bermanfaat Untuk Orang-orang Yang Sudah Meninggal Apa Yang Telah Dilakukan Diamalkan Oleh Putra Putri Putrinya Amalan Putra Putrinya Itu Nanti Pahalanya Sampai Kepada Orang Tua Maka Nilek Jenengan Ngabunten Nggak Ada Orang Tua Yang Sudah Meninggal Maka Perbanyaklah Untuk Beribadah Perbanyaklah Untuk Membaca Al-Quran Secara Otomatis Orang-tua Jenengan Akan Mendapatkan Pahala Sebagaimana Pahala Jenengan Tanpa Samen Misali Ya Allah Kulah Hadiahkan Batun Misal Ngotan Penkebagian Dwi Penkebagian D Dwi Karena Orang-tua Itu Punya Jasa Terhadap A Anak Kembali Pada Ayat Niki Wal-angkifina Dan Orang-orang Yang Iktikaf Iktikaf Itu Adalah Berdiam Diri Di Masjid Di Ka'bah Dengan Berdikir Atau Menyebut Nama Atau Asma Allah Menyebut Asma Allah Iktikaf Jenengan Umpamanya Masjid Niki Mantun Sholat Takhyatal Masjid Penghormatan Terhadap Masjid Setelah Itu Berdiam Berdiam Ini Tapi Berdikir Kepada Allah Membaca Istighfar Kalimat Tasbeh Kalimat Takhmid Tahlil Dan lain sebagainya Lai itu Dibaca Berapa Nek Kulung Ngarani Sa' Belenger Sampai Sa' Belenger Belenger Misalnya Badi Badi Mahrib Jenengan Berangkati Atau Berangkat Mulai Asar Mantun Sholat Asar Langsung Iktikaf Sampai Mahrib Sholat Mahrib Sholat Isha Setelah itu Pulang Iktikaf Terus Selanjutnya Nomor Tiga Warukai Dan Orang-orang Yang Rukuk As Sujudi Dan Orang-orang Yang Sujud Maka Sering Di dalam Quran Dikatakan Rukuk Ini Diartikan Orang-orang Yang Sholat Jamaah Jamaah Rukuk Sujud Ini kan Perbuatan Atau Perlaku Orang-orang Yang Sholat Kenapa Ada Rukuk Ada Sujud Maka Di dalam Quran Disebutkan Jadi Di antara Perintah Orang Untuk Melakukan Apa Yaitu Sholat Jamaah Adalah Disitu Ada Kata-kata Rukuk Warga Ma'ar Rogi Rukuk Beserta Orang-orang Yang Rukuk Itu Maksudnya Sholat Jamaah Jamaah Nah Sujud Juga Begitu Nah Kalau Ka'bah Itu Sudah Dipersihkan Dari Berhala Berhala Secara Otomatis Orang Yang Beribadah Pada Saat Itu Melakukan Tawaf Iktikaf Rukuk Dan Sujud Niku Mboten Tergang Terganggu Nah Ini Menunjukkan Bahwa Ayat Ini Ini Khususnya Di Ka'bah Tapi Umumnya Masjid-masjid Kita Itu Harus Dibersihkan Dari Berhala Berhala Kalau Perlu Barangkali Jenengan Barangkali Jenengan Ini Misalnya Diparingi Selambu Itu Jangan Sekali-kali Selambu Itu Yang Bergam Bergambar Itu kan Sangat Mengganggu Orang So Solat Maka Sesungguhnya Apa Yang kita Pakai Pun Juga Demikian Kalau Bisa Pakai Sarung Itu Tulisan Tulisan Lek Sama Gileh Ngarep Atau Dilebok 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 Dilemburi Misalnya Tengkini Wadimur Mata Kalau Bisa Tengkini Tulis Tulis Tulisan Atau Gambar Misalnya Gambar Burung Gambar Bunga Sing Paulus Mawon Misalnya Putih Putih Kuning Kuning Agar Tidak Mengganggu Sajatah Juga Demikian Saya Pilih Sajatah Tulisan Tulisannya Karena Sunahnya Kita Ketika Sholat Itu Menghadap Tempat Su Su Itu Sunahnya Apakah Boleh Tidak Menghadap Tempat Su Boleh Boleh Karena Itu Hukumnya Sun Tapi Sangat Berbahaya Ketika Mata Kita Tidak Berada Pada Tempat Su Maka Nanti Pandangan Kita Akan Dicuri Oleh Setan Maka Orang Ini Salat Tidak Plora Ploro Tidak Plora Ploro Ini Biasanya Khusuk Sebab Pandangan Mata Ini Akan Dicuri Oleh Setan Dan Akhirnya Berpikir Ada Melaku Diwasi Ploro Yang Melaku Pas Ngapun Dan Teman Melaku Itu Dating Pikiran Akhirnya Gak Khusuk Maka Agama Islam Mensunahkan Ketika Apa Berdiri Maka Kita Disunahkan Pandangan Mata Adalah Ketempat Su 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 Kalau Menurut Imam Hanafi Ketika Berdiri Ketempat Su Ketika Rukuk Maka Memandang Yaitu Bagian Apa Jari-jari Di Kaki Maka Ketika Sujud Memandang Yaitu Bagian Hidup Bagian Hidup Itu Dalam Rangka Supaya Kita Itu Di Dalam Sholat Adalah Dalam Keadaan Khusuk Khusuk Ini Minimal Mampu Memahami Gerakan Sholat Doanya Doanya Juga Faham Sampai Jumlah Roka Ad Juga Faham Itu Namanya Khusuk Ini Kalau Menurut Yaitu Apa Imam Hanafi Tapi Kalau Menurut Imam Safi'i Maka Orang Khusuk Itu Harus Mampu Melepaskan Hati Ini Atau Jiwa Ini Dari Beban Dunia Untuk Sementara Ketika Sholat Dunia Dilepas Di Dalam Hati Tadi Ada yang Dipekir Itu Dilepas Utang Dilepas Umpamanya Utang Itu Biasanya Dilepas Meskipun Dalam Sholat Makanya Ketika Orang Sholat Khusuk Bisa Melepas Tentang Yaitu Kehidupan Dunia Insyaallah Dia Dalam Keadaan Sehat Ya Lalu Ngawai Dibu Kadang Kadang Sholat Itu Jik Mekir No Utang Sholat Ini Kadang Kadang Mekir No Utang Sing Didagangan Kadang Kadang Jik Mekir No Dagang Dagang Nani Sing Kono Masalah Karu Anak Jik Mekir Masalah Karu Anak Lah Setan Itu Paling Seneng Orang Yang Sholat Itu Punya Masalah Seng Asal Gail Dadi Iling Oke Apa Seng Samen Manggul Imumat Kolek Sholat Kait Allahu Abar Wah Iya Kono Man Bis Berarti Napa Setan Niku Pada Saat Niku Berhasil Ye Makanya Setan Itu Ketika Ada Orang Adan Niku Kan Lari Nggak Ada Setan Orang Orang Ada Di Masjid Mesti Bener Mereka Pada Saat Itu Setan Nyeng Nyeng Gere Tapi Setelah Komat Setelah Komat Balik Malik Samen Mulai Allah Akbar Setan Mulai Utgur Kata Ilingo Ilingo Sengka Iling Iling Ilingo Sampai Kadang-kadang Jenengan Niku Lek Sujud Sampai Sampai Koyok Terbayang Koyok Kroso Koyok Kentut Niku Setan Disebuli Jenengan Akhirnya Ragu Ragu Makanya Di dalam Islam Itu Ketika Tidak Berbau Ketika Tidak Mendengar Yaitu Apa Suaranya Maka Yakinlah Bahwa Jenengan Niku Mbak Teng Kentut Niku Sangat Meragukan Biasa Itulah Pekerjaannya Saya Setan Lah Husu Niku Minimal Meskipun Niku Dalam Satu Sholat Beberapa Menit Beberapa Detik Diusahakan Ada yang Busuk Kepada Allah Tidak Bisa Semuanya Weng Sayidina Ali Mawon Para Sahabat Yang Paling Termasuk Lulus Itu Sayidina Ali Kata Sayidina Ali Saya Itu Istirahat Itu Pada Waktu Sholat Kenapa Pada Waktu Sholat Sayidina Ali Itu Tidak Pernah Memikirkan Dunia Dunia Bojone Yoga Dibikir Anak Yoga Dibikir Utang Yoga Dibikir Itu Sayidina Ali Awai Dibikir Boten Kadang Sholat Jik Mikir No Bojone Sayidina Ali Maka Ini Pernah Sayidina Ali Terkena Panah Di Bagian Belakang Boten Dicabut Boten Pas Waktu Sholat Begitu Waktu Sholat Allahu Akbar Husuk Sayidina Ali Dicabut Sampai Selesai Sholat Itu Tanya Sudahkah Dicabut Duga Kerosok Awai Dewi Kira-kira Masih Sholat Dicabut Dicabut Berarti Husuknya Kurang Kita Belajar Kita Meskipun Tidak 100% Kita Belajar Untuk Husuk Ketika Sholat Caranya Mananya Karena Kita Kita Pada Saat Itu Langsung Berkomunikasi Dengan Allah Corok Sari Ngomong Karugusti Allah Tapi Ngangguh Bahasa Arab Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Doa Doanya Itu Salah Satunya Agar Kita Itu Yaitu Bisa Khusuk Memahami Artinya Yaitu Memahami Doa Selain Itu Gerakan Sholat Harus Pelan Sesuai Dengan Yaitu Doa Yang Diba Baca Misalnya Dengan Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Setelah Itu Baru Allah Waakbar Misalnya Kan Ada Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Itu Doa Tapi Apa Maksudnya Masuk Dungu Aku Cepet Saya Kira Kira Jangan Jaluk Duit Kira Kira Cepet Tidak 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 Duit Duit Tidak Tidak Bu Duit Kira Duit Tidak 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 Barang Jangan Ya Jadi Pelan Gerak Pelan Doanya Pelan Kita Hayati Kita Nikmati Doa Itu Itulah Nanti Kita Akan Bisa Khusus Dan Itu Perlu Latihan Perlu Lati Latihan Ya Kita Latihan Sampai Bisa Makanya Kenapa Ada Sholat Sunnah Rawatib Itu Sebagai Penyempurna Daripada Sholat Bila Mana Kita Tidak Khususus Saya Kira Cukup Untuk Kajian Pada Malam Hari Ini Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Dan Mari Kita Akhir Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh